Dari Partai Buruh dan Aliansi Buruh menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jabar pada selasa siang kemarin. Dalam aksinya, masa aksi menuntut agar gubernur tidak mengubah rekomendasi UMK sebesar 11 hingga 15 persen dari Bupati Wali Kota. Dari Partai Buruh dan Aliansi Buruh sejabar menggelar aksi demonstrasi di depan gedung pemerintahan Provinsi Jabar pada selasa kemarin. Aksi ini juga sekaligus kampanye dari Partai Buruh. Dalam aksinya, masa buruh menuntut untuk penjabat gubernur Jabar untuk tidak mengubah rekomendasi UMK yang sudah direkomendasikan oleh Wali Kota Bupati sejabar. Di samping itu, rata-rata kenaikan buruh upahkan uminimum kota yang direkomendasikan Wali Kota Bupati sebesar 10 hingga 14,2 persen. Selain itu, jika PJ Gubernur mengubah rekomendasi UMK yang diajukan oleh Wali Kota, para buruh mengancam mogok masal selama 3 hari berturut-turut. Menurut Presiden Partai Buruh, aksi demonstrasi buruh ini berlangsung di Jakarta, Jawa Tegah, dan Jawa Timur untuk pengawal upah minimum di daerahnya masing-masing. Kita ingin memastikan, serikat-serikat buruh yang ada ingin memastikan bahwa Gubernur Jawa Barat tidak merubah apa yang direkomendasikan kenaikan upah minimum oleh Wali Kota atau Bupati sejabar. Rata-rata kenaikan upah yang kita kenal dengan UMK yang direkomendasikan Bupati atau Wali Kota antara 10 sampai 14,2 persen. Mendekati target Partai Buruh, yaitu kenaikan upah 15 persen. Aksi mogok masal pada tanggal 28 hingga 30 November dipastikan berlangsung oleh Partai Buruh mengingat banyak kepala daerah yang masih menggunakan formula peraturan pemerintah nomor 51. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Perwadah melaporkan. Aksi unjuk rasa dari para buruh untuk menuntut kenaikan upah pun terjadi di berbagai daerah lain berikut laporannya. Ribuan buruh unjuk rasa menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten UMK Rabu kemarin. Saat konvoy menyambangi pendopo Bupati Majalengka, para buruh dari berbagai federasi dikawal aparat kepolisian dan satpo PP dari titik kumpul di Jatiwangi Square. Aksi para buruh sempat terjadi saling dorong dengan para petugas di pintu gerbang menuju pendopo ketika ingin merangsak masuk menuju kantor Bupati Majalengka. Unjuk rasa buruh dimulai dengan konvoy ribuan buruh dari kawasan Bukit Indah Purwakarta menuju kantor di Snaker. Masa buruh yang memenuhi jalan sempat membuat arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung di Purwakarta mengalami kemacetan. Di depan kantor di Snaker Purwakarta, buruh sempat menggelar orasi yang salah satu isinya menolak Undang-Undang Cipta Kerja.